Nah, buat siapapun yang menghalangi-halangi sama Vina untuk menjalankan upacara keagamannya atau menjalankan ibadahnya, dapat kena pidana lho. Hai, gue Revina VT dan kali ini gue pengen ngebahas tentang sama Vina. Sama Vina ini sempat menghebohkan internet karena dia terlihat indah agama. Jadi, banyak banget headline news yang mengatakan bahwa dia itu lari terbirit-birit kalau mau diwawancarain karena kenapa dia pindah agama. Kedua, bokapnya pengen mencari dan melaporkan siapapun yang mempengaruhi anaknya untuk pindah agama. Belum lagi, sama Vina ini sebelumnya sempat menikah dengan Pak Kim Malik lalu disebut-sebut sebagai penikahan dininya ini adalah salah satu pemicu yang membuat dia akhirnya pindah agama. Sebelum gue berkomentar dan memutuskan untuk berpihak ke bokapnya sama Vina atau kesama Vina, gue pengen ngasih tau ke kalian dulu nih. Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa manusia adalah makhluk merdeka. Apa sih makhluk merdeka itu? Makhluk merdeka itu adalah makhluk yang tidak terbelenggu oleh pihak manapun. Jadi misalkan dia itu berhak untuk hidup tanpa harus takut dibunuh sama orang lain. Terus dia itu berhak untuk tidak diperbudak, tidak disakiti, berhak untuk dinyatakan tidak bersalah sampai hukum memutuskan dan banyak lagi. Hak-hak ini dimasukkan ke dalam non-deragable rights. Apa itu non-deragable rights? Non-deragable rights adalah hak yang tidak dapat dikurangi dari pihak manapun oleh siapapun dan oleh negara apapun. Jadi itu hak yang benar-benar untuk diri lo sendiri dan itu gak boleh dikurangi oleh sama siapapun. Apakah kebebasan beragama termasuk dalam non-deragable rights? Iya. Dalam pasal 18, kovenan PBB tentang hak sipil dalam politik telah mengatur tentang hal ini. Dan apakah kovenan ini juga diatur dalam hukum positif Indonesia? Tentu saja dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 29 ayat 2 mengatur tentang kebebasan beragama dan memilih keyakinan. Dan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lebih tepatnya lagi pasal 4 bahwa manusia berhak untuk menentukan agamanya masing-masing dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita balik lagi ke isu Salwafina. Isu Salwafina ini sebenarnya posisinya sudah sangat kuat. Dia sudah dilindungi oleh berbagai produk hukum. Mulai dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan PBB tentang hak sipil politik, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sampai Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, buat siapapun yang menghalangi-halangi sama Fina untuk menjalankan upacara keagamannya atau menjalankan ibadahnya, dapat kena pidana loh, karena ini diatur dalam pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Berdasarkan berbagai produk hukum yang telah gue elaborasikan, sebenarnya posisi sama Fina ini sudah kuat banget. Justru malah aneh kalau misalkan bokapnya sama Fina mau melaporkan siapapun yang mempengaruhi sama Fina untuk pindah agama. Karena seperti yang gue jelaskan tadi, bahwa sama Fina sudah menjadi sebuah hukum dan dia bebas untuk beragama dan memilih keyakinannya. Jadi barang siapa yang menghalangi sama Fina untuk menjalankan ibadahnya, atau melarang dia untuk pindah agama, sudah termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia, dan bisa dikenakan pidana dalam pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Bidana. Jadi menurut kalian gimana? Yang dilakukan oleh bokapnya sama Fina ini benar atau tidak? Kirin komen di bawah dan subscribe. Kita butuh duit. Terima kasih.